Kronologi versi Rizky Bilar soal dugaan KDRT, dikejar dan ditarik Lesi Kejora lalu istrinya jatuh. Kuasa hukum Rizky Bilar, ADR Phil Madurung menjelaskan kronologi versi kliennya terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Lesi Kejora. Salah satu yang paling disorot soal KDRT pada Lesi Kejora adalah dugaan Rizky Bilar membanting sang istri. Adek membantah jika Rizky Bilar KDRT pada Lesi Kejora. Ia mengklaim bahwa Lesi Kejora tak dibanting Rizky Bilar saat percekcokan yang terjadi. Lebih lanjut, ia menjelaskan kronologi versi Rizky Bilar ketika terjadi masalah rumah tangga dengan Lesi Kejora. Selain itu, terkait bola biliar adek mengklaim berdasarkan pengakuan Bilar bahwa kliennya itu tidak melempar ke arah sang istri. Penjelasan tersebut pun telah dipertanyakan berulang kepada Rizky Bilar sehingga ia berani untuk berbicara di hadapan media. Kendati begitu, cerita versi Rizky Bilar ini berbeda dari kronologi laporan Lesi Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan. Di mana dalam laporan dijelaskan jika Bilar biasa di Sapa itu melakukan penganiayaan seperti mencekik dan membanting. Berdasarkan informasi, KDRT tersebut disebabkan karena dukaan Rizky Bilar berselingkuh. Dalam laporan tersebut, Lesi Kejora menjerat Rizky Bilar dengan Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Rizky Bilar sendiri dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan perdana pada Kamis 4 Oktober 2022 di Polres Metro Jakarta Selatan. Namun, dalam pemanggilan perdana-nya kali ini, Bilar tidak hadir dikarenakan kesehatan. Kuasa hukum Lesi Kejora, Sandi Arifin, memberikan tanggapan terkait bantahan pihak Rizky Bilar. Dikutip dari Youtube Seleb on Cam News, Sandi Arifin pun akhirnya buka suara. Dalam kesempatan tersebut, Sandi Arifin juga meminta doa kesembuhan untuk Lesi Kejora agar segera dapat kembali sehat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!